Halo Sur, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Mbak Surat Mini. Saya doakan semoga kalian sehat dan sukses selalu. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Devil All The Time. Sebuah film bergenre psychology thriller hasil adaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Arvin Russell yang tumbuh di keluarga patuh agama namun memilih menjauh dari Tuhan. Tak hanya itu, semua tokoh yang ada di film ini akan membuat siapapun yang menonton heran. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan keluarga Russell yang tinggal di kota kecil Nokemstief. Keluarga Russell terdiri dari Willard Russell, Charlotte Russell, Arvin Eugene Russell, dan seorang anjing kesayangan Arvin. Russell lahir dari keluarga sederhana yang juga sangat patuh kepada Tuhan. Tentu saja dia pun tumbuh sebagai orang yang agamis. Di hutan belakang rumahnya, Russell membuat sebuah salib yang cukup besar. Dia akan datang setiap pagi dan malam untuk berdoa kepada Tuhan. Namun, tiap kali berdoa, pikirannya selalu teringat kejadian Perang Pasifik Selatan. Sin mundur ke-12 tahun ke belakang, yaitu masa Perang Pasifik Selatan. Saat itu, dia ikut berperang. Dia bersama rekan-rekannya menemukan seseorang yang telah disalib dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Alat-lalat sudah berterbangan mengelilinginya. Tapi ternyata, orang itu masih hidup. Karena Willard tidak tega melihat orang itu hidup dalam kondisi sekarat, dia pun bermaksud membantu mengakhiri penderitaan orang itu dengan menembak kepalanya. Singkat cerita, Perang Pasifik Selatan telah usai. Willard berhasil pulang dengan selamat dari berperang. Di perjalanan pulang ke rumah, dia mampir ke restoran untuk makan. Di tempat itulah, Willard bertemu dengan seorang wanita bernama Charlotte dan kemudian jatuh cinta. Di saat dan di tempat yang sama, tokoh lain yaitu Carl dan Sandy juga bertemu dan saling jatuh cinta. Setelah itu, Willard melanjutkan perjalanannya pulang dan dijemput oleh pamannya. Di dalam mobil, Willard memberikan sebuah pistol kepada pamannya sebagai hadiah. Pistol itu dia dapatkan saat berperang melawan Jerman. Sampai di rumah, Willard disambut hangat oleh ibunya. Ibunya adalah orang yang sangat taat kepada agama. Diam-diam, ibunya sudah berjanji kepada Tuhan. Jika Willard kembali dengan selamat dari perang, maka dia akan dijodohkan dengan gadis bernama Helen. Namun, Helen rupanya sudah jatuh cinta dengan pria lain bernama Roy. Seorang pria taat agama sekaligus fanatik dengan kepercayaannya. Dan mereka berdua akhirnya menikah. Ibu Willard pun sangat khawatir karena dia tidak bisa menepati janjinya kepada Tuhan. Dia khawatir akan terjadi hal buruk akibat perbuatannya. Akan tetapi, Willard justru sedang memikirkan hal lain. Dia kemudian mengampiri Charlotte. Singkat cerita, mereka berdua juga akhirnya menikah. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Arvin Eugene Russell. Mereka juga menyewa sebuah rumah sederhana di kota kecil Nokemstief. Saat Willard pergi ke belakang rumah, dia merasakan kehadiran Tuhan di tempat itu. Sehingga, dia pun memutuskan untuk membuat salib di sana. Di tempat lain, ibu Willard kedatangan Helen dan suaminya Roy. Helen menitipkan anak perempuannya yang bernama Lenora kepada ibu Willard. Namun, siapa sangka hari itu adalah hari terakhir mereka berjumpa. Ternyata, hari itu Helen dibawa suaminya ke sebuah hutan yang sepi untuk berdoa. Tiba-tiba, Roy menusuk leher Helen dengan besi yang sudah dia tajamkan. Helen pun terjatuh dan tidak lama kemudian meninggal. Sebelum kejadian itu, Roy yang sedang berhotbah pernah tersengat lebah di wajahnya. Akibat kejadian itu, dia pun mengurung diri di sebuah lemari selama dua minggu. Dia mencari jawaban atas apa yang terjadi kepadanya. Dan alasan dia membunuh istrinya adalah untuk membuktikan berkat Tuhan yang dia dapatkan selama mengurung diri. Dia yakin bisa menghidupkan orang yang sudah mati karena rahmat dari Tuhan. Berkali-kali, dia mencoba menghidupkan Helen, tapi tetap tidak bisa. Roy dan saudaranya yang lumpuh hendak pergi melarikan diri. Tapi kemudian dia keluar dari mobil dan kembali untuk menjemput Lenora dengan menumpang mobil orang. Ternyata, Roy menumpang mobil Carl dan Sandy. Karena merasa lelah, Roy tertidur. Saat bangun, dia bingung karena mereka berhenti di hutan dekat danau yang sepi. Carl meminta Roy untuk meniduri Sandy yang adalah istrinya untuk dia foto. Roy yang taat kepada Tuhan tentu tidak mau sekeras apapun dia diancam. Roy yang seorang penghotbah pada hari itu entah kenapa tidak tahu doa apa yang harus dia ucapkan. Dia pun akhirnya dibunuh. Tapi, Carl tetap memfoto mayat Roy dengan Sandy yang telanjang. Saat umur 9 tahun, Arvin pulang sekolah dengan wajah memar. Willard yang melihatnya kemudian mengajak Arvin untuk berdoa di belakang rumah. Di tengah mereka sedang berdoa, dua orang pemburu yang lewat mengganggu mereka. Willard sebenarnya sangat marah. Namun dia tahu itu bukan saat yang tepat karena dia sedang menghadap Tuhan. Tapi, saat sudah pulang ke rumah, Willard mengajak Arvin pergi. Mereka menghampiri ke tempat dua pemburu itu. Sampai di sana, tanpa aba-aba, Willard langsung menghajar tanpa ampun dua pemburu itu. Willard mengajarkan kepada Arvin bahwa dia harus memilih waktu yang tepat untuk membalas para pengganggu. Arvin juga diminta untuk terus waspada karena banyak sekali orang jahat di luar sana. Mereka pun kembali ke rumah. Sampai di rumah, Arvin menemukan ibunya sudah tergeletak di lantai. Ternyata, Charlotte terkena kanker. Willard mengajak Arvin berdoa di belakang rumah agar Tuhan menghilangkan penyakit Charlotte. Arvin juga sempat dipukul karena dianggap tidak serius berdoa. Sampai malam, Willard tidak beranjak dari sana dan terus berdoa meminta pertolongan. Di sebuah bar, Willard mulai berpikir mungkin saja Tuhan butuh pembuktian, bukan hanya sekedar berdoa. Tuhan sedang menguji keimanannya. Willard pun memutuskan untuk mengorbankan anjing kesayangan Arvin untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia menyalip anjing itu sebagai pertukaran dengan penyakit Charlotte. Namun, usahanya sia-sia. Charlotte akhirnya meninggal dunia. Itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi Arvin. Dia kehilangan ibu dan anjing kesayangannya. Lebih buruk lagi, di hari yang sama dengan pemakaman ibunya, malam harinya dia menemukan ayahnya tergeletak di belakang rumah dengan sayatan di pergelangan tangan. Kemudian, dibantu oleh Paman Heng, Arvin melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sheriff Lee pun datang menuju lokasi kejadian. Dia kaget melihat anjing yang disalib. Arvin mengatakan tiang doa itu tidak bekerja. Setelah kematian ayah dan ibunya, Arvin dikirim ke rumah neneknya. Di sana, dia disambut dengan sangat baik oleh neneknya dan paman dari ayahnya. Lenora yang juga sudah tumbuh, menjadi adik diri Arvin. Delapan tahun kemudian, terlihat Arvin sedang merayakan ulang tahunnya. Paman dari ayahnya memberikan pistol yang dulu diberikan Willard kepadanya. Lenora yang religius karena tumbuh di lingkungan yang taat agama, sering dirundung oleh temannya. Arvin yang tidak terima adiknya diganggu, berusaha menolong, namun berakhir dia yang dipukuli. Arvin rela melakukan apapun untuk menjaga Lenora. Setiap pulang sekolah, Arvin selalu menemani Lenora mengunjungi makam ibunya. Bahkan, kerap kali Lenora membaca alkitab dengan lantang, berharap ibunya mendengarkan. Hari itu, mereka berdua dipanggil oleh pendeta setempat. Pendeta tersebut hendak pergi. Untuk sementara, dirinya akan digantikan oleh anak adiknya. Pendeta itu ingin agar nenek mereka menyambut pendeta yang baru dengan hidangan yang enak. Kemudian, Arvin dan neneknya pun pergi untuk membeli bahan masakan. Neneknya membeli hati ayam yang akan dihidangkan ke pendeta saat khotbah berikutnya. Masakan neneknya memang terkenal sangat enak di orang-orang. Tibalah hari di mana pendeta baru datang. Dia bernama Praston. Semua warga hadir dengan membawa masakan masing-masing untuk dihidangkan. Ketika pendeta Praston mencoba masakan nenek Arvin, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu untuk berkhotbah. Dia mengatakan ada jiwa malang di hati ayam yang tersaji di piring jelek. Dan sebagai pendeta baru, dia akan berkorban memakannya sendirian. Mendengar itu, nenek Arvin sangat sedih sampai menangis. Mereka pun pulang. Arvin mengatakan pendeta itu hanya ingin memakan sendirian karena masakan neneknya sangat enak. Besoknya, seperti biasa, Arvin menjemput Lenora di sekolah. Lenora keluar dari sekolah dengan berlari sebelum anak-anak yang biasa mengganggunya datang. Setelah itu, Arvin mengantar ke makam ibu Lenora. Namun, kali ini Arvin tidak menunggu Lenora karena dia ada urusan lain. Tiba-tiba saja, hari itu hujan. Lenora pun berteduh di gereja. Pendeta Preston membukakan pintu untuk Lenora. Namun, saat itu, Pendeta Preston mengajak Lenora pergi ke hutan yang sepi untuk berdoa. Lenora yang religius sangat percaya dengan seluruh perkataan pendeta. Maka, saat itu Lenora membuka bajunya hanya karena pendeta mengatakan bahwa keimanannya akan meningkat di saat mereka membuka baju bersama. Di saat yang sama, di tempat lain, Arvin sedang bersiap membalas bocah-bocah yang mengganggu adiknya di sekolah. Dia teringat pesan ayahnya bahwa dia harus berhati-hati dan mencari waktu yang tepat. Arvin sadar, dia akan lebih mudah menghancur mereka saat mereka tidak bersama-sama. Satu persatu dari mereka hari itu dikejar habis-habisan oleh Arvin. Arvin mengancam akan membunuh mereka jika masih menyentuh Lenora. Selesai dengan semua urusannya, Arvin menjemput Lenora. Tapi, anehnya hari itu Lenora mengatakan Arvin tidak perlu mengantarnya lagi. Dia akan datang sendiri untuk mendoakan ibunya. Di sini terlihat Lenora sangat mirip dengan ibunya yang jatuh cinta pada seseorang yang dirasa luar biasa taat kepada Tuhan. Tiga bulan berikutnya, kita diperlihatkan pada Sandy yang mulai muak dengan kelakuan suaminya yang psikopat. Dia hendak kabur, tapi akhirnya dia kembali karena terlanjur sangat mencintai Carl. Di pagi hari, saat Sandy di rumah sendirian, tiba-tiba didatangi oleh seorang polisi. Siapa sangka, polisi itu adalah kakaknya dan juga syarif yang menolong Arvin saat kematian ayahnya. Dia menemui Sandy untuk meminta agar sementara waktu Sandy dan suaminya tidak berulah agar dirinya menang di pemilu. Dia tidak mau citra baiknya hancur karena kelakuan Sandy dan suaminya. Saat hendak pulang, syarif Lee memungut satu foto. Di foto itu, tampak Sandy sedang bersama seorang pria muda yang dinyatakan hilang ketika sedang memancing. Lee adalah polisi yang banyak menerima suap selama dirinya bekerja sebagai polisi. Orang-orang yang menyuapnya kini menjadi kekhawatiran di pemilu yang diikutinya. Hari berikutnya, Carl dan Sandy mendapatkan mangsa baru. Dia adalah seorang prajurit tampan dan muda bernama Gary. Dia diajak ke hutan sepi dengan alasan akan mengajak makan siang bersama. Dan seperti biasa, siapapun yang menumpang mobil mereka pasti akan lenyap. Setelah melakukan kejahatan itu, Carl tampak sangat gembira. Baginya, hanya dengan membunuh, dia merasakan keberadaan Tuhan. Sandy yang sudah muak, malamnya menelpon langsung ke pusat militer dan memberitahu salah satu prajuritnya telah dibunuh. Kembali lagi ke keluarga Russell. Lenora yang sudah tiga bulan tidak pernah diantarkan Ervin ke makam ibunya, tiba-tiba hari itu jatuh sakit dan terus muntah. Dia sadar sepertinya kini dirinya hamil. Lenora meminta pertanggung jawaban kepada pendeta Preston. Namun, pendeta itu tidak mengakui pernah melakukan sesuatu pada Lenora. Justru, dia mengatakan jika Lenora sedang berdelusi. Dia berkata, pikiran dan hati Lenora sedang diganggu oleh iblis jahat. Lenora tidak sanggup dengan keadaannya yang hamil di luar nikah. Dia pikir, keluarganya akan sangat malu dengan itu. Lenora memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan kantung diri. Sesaat sebelum bunuh diri, Lenora berpikir kembali bahwa neneknya tidak akan malu. Mereka akan memaafkannya dan menerima anak yang dikandungnya. Namun naas, kakinya tergelincir dari pijakan yang akhirnya membuat dirinya tergantung dan meninggal. Dan yang pertama menemukan Lenora adalah Arvin, kakak yang sangat menyayangi adiknya. Di pemakaman Lenora, tidak ada orang yang hadir selain keluarganya. Hal itu dikarenakan pendeta yang mengatakan tidak ada doa untuk orang yang bunuh diri. Dokter yang memeriksa mayat Lenora memberitahu Arvin bahwa adiknya meninggal dalam keadaan sedang mengandung. Arvin yakin itu adalah ulah si pendeta. Arvin diam-diam mulai memata-matai pendeta Preston. Hari itu, dia mendapati seorang gadis datang ke gereja kemudian pergi bersama pendeta Preston. Di hutan yang sepi, pendeta Preston melancarkan aksinya menyetubuhi gadis itu sama seperti yang dilakukan kepada Lenora. Bahkan setelah gadis itu pergi, pendeta itu menciumi celana dalam si gadis. Kini, Arvin sudah mengetahui semua kebusukan pendeta bejat itu. Di rumah, Arvin berpikir ingin kabur. Tapi dia tidak ingin membuat neneknya khawatir apabila nanti dirinya menjadi buronan. Akhirnya, malam itu, Arvin meninggalkan surat untuk neneknya dan pergi meninggalkan rumah. Esok harinya, Arvin pergi ke gereja. Di sana, ada pendeta Preston yang sedang berjaga. Arvin mengatakan dia hanya ingin mengakui beberapa dosa-dosa yang dilakukan. Arvin mulai menyebutkan satu persatu yang ternyata semua itu adalah perbuatan pendeta Preston. pendeta Preston yang merasa apa yang disebutkan Arvin adalah tentang dirinya marah kepada Arvin. Dengan segera, Arvin menembak beberapa kali hingga si pendeta meninggal dunia. setelah melakukan itu, Arvin merasa ingin pulang ke rumahnya di Nocumstiff. dengan mobilnya, dia pun pergi menuju ke sana. Tapi sayangnya, di tengah perjalanan mobilnya mogok. Arvin berdiri di pinggir jalan untuk mencari tumpangan. Bertemulah Arvin dengan pasangan psikopat Carl dan Sandy. Mereka berada di hutan yang sepi. Arvin teringat ucapan ayahnya yang menyuruhnya hati-hati karena banyak orang jahat. Saat Carl keluar dari mobil, Arvin melihat Carl memiliki pistol. Dia yakin akan terjadi sesuatu padanya. Tentu saja feeling Arvin benar. Dengan menodongkan pistol, Carl menyuruh Arvin untuk tidur dengan Sandy. Sontak saja, Arvin langsung menembak Carl hingga meninggal. Sandy yang masih di dalam mobil juga menodongkan pistol ke Arvin. Mereka saling menodongkan kemudian menembak secara bersamaan. Ternyata, pistol yang dibawa Sandy dikosongkan pelurunya oleh Carl. Carl pikir Sandy tidak memerlukannya. Maka, dalam adu tembak itu, hanya Sandy yang tertembak kemudian meninggal. Arvin pun pergi dengan membawa foto-foto sebagai bukti kejahatan mereka dan bahwa dirinya tidak bersalah. Singkat cerita, sampailah dia di tempat Paman Hank yang dulu membantunya. Paman Hank memberitahu bahwa telah ditemukan dua orang meninggal di hutan dekat danau dan salah satunya adalah adik Sheriff Lee yang dulu membantu Arvin saat kematian ayahnya. Arvin sadar yang diceritakan Paman Hank adalah perbuatannya. Dia pun melanjutkan berjalan sampai ke rumahnya. Setiba di rumah, Arvin pergi ke belakang rumah. Dia menguburkan tulang anjing kesayangan di dekat salib. Dia pikir dulu ayahnya melakukan itu karena sangat menyayangi ibunya. Ayahnya rela melakukan apapun agar ibunya sembuh. Arvin pun memaafkan semua perbuatan ayahnya. Kemudian dia berdoa di sana. Di saat yang sama, polisi memeriksa kematian beberapa orang di hari itu kemudian mencocokkan pada kasus pendeta Preston Carlton Sandy. Bukti yang ditinggalkan mengarah langsung kepada Arvin Eugene Russell. Sheriff Lee yang mendengarnya sudah pasti sangat mengenal dengan nama itu. Sheriff Lee mencari Arvin ke rumahnya. Arvin yang sedang berdoa di belakang rumah merasakan kehadiran seseorang. Dia pun bersembunyi di balik batang pohon. Sheriff Lee terus memanggil Arvin sembari memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Sheriff yang membantunya saat kecil. Arvin tahu Sheriff itu datang untuk membalas kematian adiknya yang dia bunuh. Tak kunjung menemukan Arvin, Sheriff Lee beberapa kali menembak ke arah yang salah. Dengan hati-hati Arvin mengisi pistolnya dengan peluru. Arvin juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Sheriff Lee tetap memikirkan dirinya sendiri. Meski tahu Sandy melakukan banyak kejahatan tetapi sebagai kakak dia tetap menyayangi dan tidak pernah menyalahkannya. Dia selalu menganggap Carl lah yang membuat adiknya terjerumus dalam kejahatan. Kemudian mereka pun saling menembak. Namun tembakan Sheriff Lee meleset dan dia tertembak oleh Arvin. Sebelum Sheriff Lee benar-benar meninggal Arvin memperlihatkan foto dan memberitahukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Carl dan Sandy. Dengan yakin Arvin mengatakan dirinya tidak bersalah. Sebelum pergi Arvin meletakkan gulungan foto-foto yang dia ambil dari mobil Carl dan Sandy kemudian diletakkan di sebelah tubuh Sheriff Lee. Arvin pun pergi dengan menumpang mobil yang lewat. Di perjalanan dia sedang memikirkan semua hal yang dia lakukan. Dia juga masih berharap jika Tuhan masih mau mengampuninya. Dia sangat mengantuk. Dia merasa dirinya butuh tidur. Tetapi pikirannya mengatakan agar tidak tidur lagi di mobil orang yang tidak dikenal. Dia takut kejadian buruk terjadi lagi. Namun karena dia sangat kelelahan dia pun tertidur dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar tentang berbagai sisi gelap manusia. manusia dapat melakukan apapun dengan berbagai niat yang dianggap baik menurut mereka. Oke, sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! terima kasih. Terima kasih.